Jika customer berkata Mbak, kok harga dirak sama di komputer beda ya? Apa jawaban kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tim, semangat pagi Ketemu lagi dengan Sofakkan sini Di channel retail pertama di Indonesia Bagaimana kabar hari ini? Semoga masih semangat menjalani Minggu ini dan pastinya selalu sehat Dan bahagia, amin Apakah diantara kalian pernah mendapat komplain Masalah beda harga Antara dirak dan dikasir Kalian bisa komen di bawah dan pastinya Sertakan alasan kenapa Kejadian tersebut bisa terjadi Karena pastinya hal ini Tidak asing dengan yang namanya dunia retail Pasti beda harga Antara dirak itu Memungkinkan banyak terjadi Untuk menemani hari ini kita akan membahas Masalah klasik yang pastinya ada di dunia retail Tentang penyebab Dan solusi harga yang tidak sesuai Antara dirak dan dikasir Dan selain menambah wawasan tentunya Kita juga akan belajar bersama disini Untuk pastinya menjadi lebih baik Dan lebih maju Oke? Jangan lama-lama kita simak videonya Tapi seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu channel ini Karena dengan kalian subscribe Kalian tidak akan ketinggalan informasi-informasi berikutnya Dan dukung terus channel ini Agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Ada beberapa sebab Kenapa terjadi beda harga Salah satunya adalah Salah menempatkan label price Jadi antara barangnya sama label price nya itu tidak sesuai Itu yang menjadi salah satu penyebab dari beda harga antara barang dirak dan dikasir Sebagai contoh misalnya label price kecap ABC Tapi dipasang untuk kecap bango Karena di depannya sama-sama kecap Disini ada beberapa faktor yang ingin menjadi Kenapa bisa salah menempatkan label price Yang pertama adalah karyawan baru Ada kalanya yang namanya karyawan baru itu Bisa melakukan salah penempatan antara label price dengan item barang Karena memungkinkan karyawan baru tersebut Kurangnya produk knowledge atau pengetahuan produknya Sehingga bisa mengakibatkan kesalahan seperti ini Untuk tokoh kalian yang pernah terjadi karena faktor ini Kalian bisa komen di bawah ya Dan pastinya barang apa yang beda harga tersebut Terus bagaimana untuk solusinya Di faktor ini adalah Kita semua harus bekerja sama Mungkin penjabatnya Atau karyawan senior Harus bisa mengedukasi Atau mengingatkan tentang produk knowledge ini Dengan cara Saling sering mengingatkan Dan pastinya karyawan baru Untuk bisa aktif Untuk bertanya kepada karyawan senior Maupun dengan pejabat tokohnya itu sendiri Sehingga masalah-masalah tersebut bisa diminimalisasi Faktor yang selanjutnya adalah Kurang fokus Mungkin kalian yang pekerja di retail Tahu sendiri bagaimana banyaknya Label price yang harus dirubah pada saat perubahan harga Nah karena terlalu banyaknya label price yang harus diganti Itu mengakibatkan kurang fokus Karena banyaknya label price yang harus kalian rubah Sementara mungkin personilnya sedikit Biasanya berapakah label price yang kalian harus dicetak di saat perubahan harga Nah kalian bisa sharing di bawah Solusinya adalah Sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan dengan serius serta fokus Sebenarnya itu adalah kunci utama Jadi lakukan perubahan harga dengan serius serta fokus Karena sebenarnya jika kita lakukan semua pekerjaan itu Dengan serius dan fokus Pekerjaan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien Karena mungkin kita banyak bercandanya Banyak yang tidak seriusnya Itu akan mengagalkan waktunya akan tersita banyak Dan pastinya tidak akan efisien dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut Jadi pastikan di saat perubahan harga Kalian bisa lebih fokus dan bisa lebih serius Sehingga pekerjaan tersebut bisa selesai Yang faktor selainnya adalah item barang mirip Biasanya untuk yang selisih harga atau beda harga Antara di rak ataupun dengan yang dikasih itu adalah item-item yang mirip Contohnya pulpen yang 3S dan yang 1 2S atau 1S Atau bisa jadi ukurannya yang mungkin 190 mil, 90 mil Dan label pesnya itu salah tempat yang mengakibatkan selisih diantara harga dan barang tersebut Jadi untuk kalian yang pernah merasakan hal ini Barang apa yang sekilas mirip dan mengakibatkan selisih antara harga di rak dan di kasir Kalian bisa komen di bawah Untuk solusi di permasalahan ini kalian harus teliti dan pastinya harus fokus Pastikan nama dan ukuran atau isi atau yang lainnya harus diperhatikan Jangan kalian melihat namanya saja Kalian tidak melihat ukuran atau isi dari item barang tersebut Karena beda isi, beda ukuran itu akan beda harganya Jadi pastikan kalian teliti antara nama barang dan isi atau ukuran barang tersebut Tapi biasanya untuk karyawan senior atau pencapa toko itu seharusnya sudah tahu Bahwa barang tersebut untuk harga tersebut itu untuk ukuran berapa Contoh barang yang ukurannya 190 mil dengan 90 mil seharusnya bisa sudah mengetahui Karena sudah baik untuk produk knowledge-nya tersebut Nah faktor yang selanjutnya adalah Barang habis atau kosong tapi label press tidak kalian balik atau dicabut Hal ini juga sering terjadi karena biasanya barang yang sudah habis atau kosong Untuk label pressnya tidak dibalik atau disimpan biasanya di data strip tersebut Nah itu mengakibatkan customer salah melihat Dan alangkah lebih baiknya kita bisa mengecek rak masing-masing di saat kita masuk ship Jadi pastikan barang tersebut ada label pressnya dan pastinya ada barangnya Jangan sampai ada label pressnya diisi dengan barang lain yang mengakibatkan customer beda persepsi atau salah paham tentang harga Dan pastinya dengan barang yang pastinya itu salah Apakah kalian pernah mengalami kejadian tersebut? Kalian bisa komen di bawah ya Nah yang kedua adalah lupa atau tidak melakukan perubahan harga Mungkin ya karena terlalu banyak aktivitas kerja untuk masalah label press ini Jangan pernah disepelekan Dan ini adalah hal yang sangat fatal jika kalian menyepelekan perubahan harga Mungkin apakah itu di perubahan harian atau perubahan yang dilakukan 2 minggu sekali Karena customer tidak mau tahu yang namanya harga harus sama dengan barangnya Jadi apakah kalian pernah merasakan ini lupa tidak melakukan perubahan harga Baik untuk perubahan harga yang harian ataupun yang biasanya 2 minggu sekali ini Kalian bisa share komentar kalian di bawah ya Untuk solusi masalah ini kalian harus bisa membagi waktu di antara pekerjaan-pekerjaan kalian Dan mana yang mungkin lebih penting Dan pastinya kalian sudah tahu mana yang harus kalian kerjakan lebih dulu Sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan di kemudian hari Atau beberapa saat kemudian Kalaupun tidak bisa, kalian bisa delegasikan ke karyawan lain atau pejabat lain Sehingga masalah-masalah seperti ini bisa dihindari Pada dasarnya apapun alasan kita mengenai beda harga ini Customer adalah orang yang harus tidak boleh merasa dirugikan atau dikecewakan Karena merekalah pelanggan-pelanggan kita yang pastinya kita tidak boleh kecewakan tersebut Pada dasarnya juga banyak juga customer yang mungkin dikasih tahu Atau dikasih pengertian bahwa itu salah harga Dan customer itu mengerti juga ada Tapi ada kalahnya juga customer yang tidak mau tahu intinya itu salah Sebagai pengolah tokoh kita harus bertanggung jawab akan kesalahan kita tersebut Kita lah yang harus memberikan yang terbaik terhadap pelanggan-pelanggan kita Jikapun masalah ini terjadi dan pastinya kasih respons baik-baiknya terhadap customer Dan pastinya pilihlah solusi-solusi terbaik jika terdapat masalah seperti ini Nah pertanyaannya disini Solusi apa yang kalian bisa berikan kepada customer yang beda harga antara dirak tersebut Kalian bisa komen di bawah Dan disini saya mau tahu Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini Paling sering dialami Item apa saja yang sering selisih Share komentar kalian di bawah Kalau kalian atau teman kalian mengalami perjadian seperti di atas Kalian bisa ceritakan di bawah juga Dan jikapun ada penyebab dan solusi lain Kalian bisa ceritakan di bawah Siapa tahu bermanfaat untuk yang lainnya Dan komen juga untuk ide-ide untuk video saya selanjutnya Semoga kalian enjoy dengan videonya Jika kalian suka videonya kalian bisa like dan pastinya subscribe Dan pastinya dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Yang bisa memberikan solusi dan manfaat untuk kalian yang bekerja di industri detail Dan nyalain loncengnya juga Untuk bisa kalian mendapatkan video terbaru terupdate dari saya Karena saya juga tidak sabar ingin berjumpa kalian di video-video selanjutnya Saya Sofankan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton